Al-Fatihah Al-Fatihah Kesuksesan seorang anak tidak lepas dari doa seorang ibu, serta doa ibu yang akan menjadi kenyataan, serta kutukan yang juga akan menjadi kenyataan pula. Untuk itu, meminta doa dari ibu sambil memasuh kakinya ketika menghadapi masalah besar sangat disarankan, serta dianjurkan untuk tidak membuat seorang ibu marah sampai mengeluarkan kata mencaci yang tidak pantas, sebab kutukan tersebut bisa menjadi kenyataan. Berikut manfaat mencuci kaki seorang ibu Satu, membuat anak hormat dengan orang tua Ritual atau kegiatan mencuci kaki ibu merupakan terapi yang sangat efektif untuk membuat anak agar bisa lebih menghormati seorang ibu. Kegiatan ini sangat baik dilakukan untuk menyadarkan anak mengenai kewajiban pada orang tua, khususnya ibu, yakni menghormati dan berbakti kepada orang tua. Yang kedua, memohon maaf Semua orang tentunya pasti pernah berbuat kesalahan atau hilaf, khususnya anak-anak pada orang tua. Mencuci kaki ibu bisa dijadikan salah satu cara untuk memohon maaf sekaligus mengakui semua kesalahan yang sudah dilakukan. Tidak hanya dilakukan oleh anak pada orang tua, namun mencuci kaki juga bisa dilakukan untuk istri pada suami. Selain itu, mencuci kaki ibu juga merupakan salah satu cara untuk menghapus segala dosa yang mungkin saja pernah dilakukan tanpa disengaja. Tiga, menunjukkan rasa hormat Tidak hanya sebagai bentuk permohon maaf pada orang tua, namun mencuci kaki ibu juga menjadi bentuk rasa hormat dari anak pada orang tua. Sekaligus meningkatkan manfaat komunikasi dalam keluarga. Mencuci kaki ibu dengan cara duduk di hadapan ibu, membukungkan badan sambil mencuci kaki ibu, menjadi wujud kerendahan seorang anak pada orang tua. Rasa hormat tersebut sebetulnya harus dilakukan sejak dini, dan salah satunya bisa dilakukan dengan cara mencuci kaki ibu. Yang keempat, melestarikan budaya. Mencuci kaki ibu juga sudah menjadi salah satu tradisi dan kebiasaan yang dilakukan di beberapa negara, yang kemudian juga menyebar ke seluruh daerah di Indonesia. Kebiasaan ini sebenarnya sangat baik dilakukan, dan harus dilestarikan terutama karena mencuci kaki ibu bisa memberikan dampak yang positif, sekaligus menjadi pengingat betapa pentingnya untuk menghormati dan menyayangi orang tua, sekaligus untuk melestarikan manfaat adat istiadat. Yang kelima, mendapatkan ridho dari Allah SWT. Seperti yang kita ketahui, jika surga ada di telapak kaki ibu, membuat ritual mencuci kaki ibu juga menjadi bentuk untuk menghormati ibu, dan mendapatkan ridho Allah SWT, dan memberi pengertian lebih dalam terhadap pentingnya manfaat agama dalam kehidupan manusia. Dari Abdullah bin Umar berkata, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Yang keenam, memudahkan rezeki dan panjang umur. Banyak orang berkata, jika mencuci kaki ibu juga bisa dijadikan salah satu jalan untuk memudahkan rezeki dan panjang umur. Selain itu, Anas bin Malika r.a. nabi s.a.w. bersabda, Siapa yang suka dipanjangkan umur dan didampangkan rezeki, maka berbaktilah pada orang tua dan sambunglah tali silaturahmi. Hadis Rewat Ahmad Manfaat mencuci kaki ibu menjadi aktivitas yang baik dilakukan sebagai bentuk rasa hormat pada orang tua dalam hal ini pada seorang ibu. Dengan ini, maka setidaknya seorang anak bisa menunjukkan rasa hormat, peduli, dan juga kasih sayang pada ibu. Karena sudah melahirkan, merawat, dan membesarkan setiap anak-anaknya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini, sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setiap menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.